Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang ketiga kalinya kesini, kebetulan aku pencinta Hello Kitty. Di sini aku penak-penik yang serba Hello Kitty, apa aja. Terus kalau udah ketemu aku main ke atas, makan minum santai. Yang selama ini tak menentu, tak ada ragu, dalam hatiku, pastikan aku. Kita dapet idenya dari lihat banyaknya penggemar Hello Kitty di Indonesia. Kan beberapa tahun belakang ini banyak banget tuh barang-barang Hello Kitty booming lagi gitu loh. Kita ada dua lantai, jadi di lantai satu itu kita jual produk-produk Hello Kitty, tapi juga ada beberapa produk yang lainnya, dan kita berusaha untuk melengkapi. Nah di lantai dua ini sama kita juga ada display produk-produk Hello Kitty, dan yang di lantai dua ini kebanyakan yang lebih ke barang-barang yang import gitu. Terus di lantai dua ini juga kita sediain cafe, di mana para Hello Kitty lovers bisa datang ke sini untuk gak cuma lihat-lihat barang doang, tapi juga bisa mencicipi makanan yang kita sajikan gitu, dengan bentuk-bentuk yang unik gitu loh. Pernik-pernik, aksesoris ya banyak banget sih. Mungkin saya rasa itemnya ada ribuan sih. Mulai dari tusuk gigi sampai elektronik, atau kebutuhan rumah tangga, kebutuhan toilet, makan, dan sebagainya. Di daerah Jakarta Utara, cuma ada toko yang khusus Hello Kitty, cuma ada di sini. Jadi kebetulan anak saya juga demunya sama Hello Kitty, saya mampir ke sini untuk melihat-lihat. Saya pengennya dari kemarin carinya berangkas, berangkas Hello Kitty, dan itu kan gak semua tempat menjual ya. Jadi kebetulan saya lihat di sini cukup lengkap, dia punya aksesoris dan barang-barang lainnya sekalian. Saya ke sini kebetulan saya menemukan berangkas Hello Kitty. Oh iya, aku kan kebetulan juga suka banget nih sama yang Hello Hello Kitty ini, jadi yaudah kebetulan ada. Aku pengen cari mangkok-mangkok untuk Hello Kitty itu, ternyata di bawah tuh banyak banget. Dan macam-macam itu lengkap banget, jadi aku beli itu tadi sih. Kalau aku sih lebih suka kayak buat pajangan-pajangan gitu ya, jadi kayak ya apa, pendek-pendek kecil aja kayak buat tempat apa. Ternyata tadi sih aku beli buat kayak radio kecil gitu, itu bentuknya Hello Kitty gitu. Makanan kita rata-rata kita bentuk atau kita kasih pernak-pernik yang berhubungan dengan Hello Kitty. Yang paling favorit mungkin itu nasi goreng, nasi goreng yang bentuk kepala Hello Kitty, terus ada telurnya siomai, terus roti panggang, terus ada juga bakso, puding, dan minuman-minuman lainnya. Tadi itu aku pesen nasi goreng, karena nasi gorengnya itu enak sih emang enak. Bentuknya tuh bentuk kepala Hello Kitty, udah gitu tulurnya juga bentuk-tulur. Ikutin bentuk nasi gorengnya itu lucu banget. Jadi kayak gemes gitu, pengen makan gimana ya, takut ngerusakin, tapi rasanya enak banget. Terus pudingnya juga enak banget ya pudingnya, pas lah rasanya kalau aku sih suka banget. Apalagi unyu-unyu banget tuh bentuknya kecil-kecil. Kita datang dari Bandung, sengaja ke Jakarta. Soalnya temen-temen banyak yang nge-post di Instagram, lihat dari fotonya semua Hello Kitty, terus lihat dari depannya juga gedungnya udah pink semua. Kebetulan tadi kita habis dari bandara, dan lokasinya juga strategis ya, gak terlalu jauh, gak macet. Jadi kesini deh. Bervariasi banget kalau produk itu range harganya bisa dibilang dari harga Rp 2.000 sampai harga di atas Rp 2 juta. Seperti wine gitu kan, itu harganya sekitar Rp 3 juta saat 4 botol gitu. Nah kalau untuk makanannya sendiri, juga bervariasi ya, dari harga Rp 5.000 sampai harga Rp 29.000. Untuk kalian yang gak juga pencinta Hello Kitty, kalian bisa kesini karena makanan-makanannya tuh favorit banget, unik-unik, dan rasanya enak deh pokoknya, dan harganya juga terjangkau. Ya alternatif buat teman-teman yang mau cari suasana baru, atau bosan ke mall, ke cafe-cafe biasa, Kitty's Corner cukup direkomendasi imbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!